Sederallun meski berbahaya, murid sekolah dasar negeri Geni harus tetap melintasi jembatan gantung di Gampung Luk Getapang, kejamatan Tangse, Pidi. Kondisi itu dikarenakan jembatan sepanjang 95 meter ini adalah sarana penyeberangan alternatif warga yang tinggal di Dusun Geni. Ironisnya Sederallun, bagian lantai jembatan yang terbuat dari kayu mulai usang termakan usia dan kondisinya kian lapuk bahkan beberapa di antaranya sudah patah. Warga pun berharap pemerintah Kabupaten Pidi melihat kondisi ini dan membangun jembatan permanen sehingga warga terutama anak-anak bisa bersekolah dengan aman dan nyaman. Dari Sigi, Muhammad Nazar, Serambion TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih.